Pasca pengerebekan kontrakan 4 terduga teroris, kami sepagi kondisi sekitar rumah sudah kondusif. Namun 3 penghuni kontrakan yang tinggal di sebelah lokasi kejadian sudah meninggalkan lokasi dan tidak melanjutkan sewa. Lokasi di kampung Curug, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu masih dijaga polisi. Penyisilan lanjut tengah dilakukan oleh puslapforma bespolri. Sang pemilik tidak mengenal teman-teman penghuni rumah kontrakannya. 4 orang terduga teroris itu cenderung jarang bersosialisasi dengan warga. Kontrakan baru berdiri 2 bulan ini dengan ukuran 3x12 meter. 4 terduga teroris mengontrak salah satu dari 4 kamar sekitar 2 minggu yang lalu. Ya dan hingga Kamis pagi belum ada keluarga yang datang ke RS Polri untuk mengenali ketiga jenazah terduga teroris Tangerang Selatan. Kamis yang proses autopsi terhadap ketiga jenazah masih berjalan. Tiga jenazah terduga teroris Tangerang Selatan jalani autopsi di instalasi forensik RS Polri, Jakarta Timur. Ketiga jenazah diketahui bernama Omen, Irwan, dan Helmi. Ketiganya menghuni rumah kontrakan di kawasan kampung Curug kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Ketiganya tewas saat disergap Densus 88. Selain autopsi, ketiga jenazah akan menjalani identifikasi dan uji DNA sebelum diserahkan ke pihak keluarga.